Pemilihan Presiden Amerika Pemilihan Presiden Amerika ini terus dimonitor oleh pasar dengan semakin dekatnya termasuk debat terakhir antara Trump dan Biden. Sisi lain, kekhawatiran pasar juga ada dengan meningkatnya COVID-19 di sejumlah negara Eropa yang diikuti dengan restriksi-restriksi baru yang dapat menghambat pemulihan ekonomi. Ya, untuk korban virus berita resmi terakhirnya sudah sekitar 42,5 juta orang terinfeksi di dunia dan 1,15 juta orang yang telah meninggal dan menyebar ke 213 negara dan teritori. Parsam dunia umumnya bergerak terbatas dalam bias menguat pada minggu lalu. Harga emas menguat tipis, US Dollar tertekan kembali sedangkan IHSG lanjut membukukan gain mingguannya. Ya, untuk minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pengulian ekonomi dan tensi AIS China akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini berikut detail dari Fibisius Paket Rihirin Outlook untuk periode 26 sampai dengan 30 Oktober 2020. Ya, diawali dengan pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada minggu lalu menguat secara mingguannya 0,17 persen ke level 5.112. Menguat ya agak terbatas di range konsolidasinya, mengikuti sentimen bursa regional yang mencermati akan maju mundurnya perkembangan paket stimulus di Amerika Serikat. Ini merupakan satu rally mingguan yang ketiganya. IHSG berikutnya akan minggu pendek, hanya dua hari karena akan ada cuti bersama 28 sampai 30 Oktober. Kemungkinan akan bias positif di rentang konsolidasinya. Matuang rupiah pada minggu lalu juga menguat, agak terbatas 0,27 persen secara mingguannya ke level 14.660 rupiah per USD. Bergerak dalam rentang agak terbatas seminggu ini dan akhirnya menguat tipis sebagian oleh berita kenaikan realisasi investasi kuartal ketiga di Indonesia. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah ini masih dalam rentang terbatas dalam minggu pendeknya. Ya, pemerintah setiap VB News, Bank Indonesia, BI, dan OJK, Kautoritas Jasa Keuangan pada minggu lalu menyepakati secara bersama penguatan proses dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan. Sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama tentang kerjasama dan kornasi BI dan OJK dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Selain itu, pada akhir pekan, BI menyatakan inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu ke-4 Oktober, perkembangan harga pada Oktober 2020 diperkirakan inflasi adalah sebesar 0,08% month to month atau 1,46% year on year. Kita beralih ke pasar forex. Matuang USD pada minggu lalu secara umum melemah. Ini karena munculnya lagi harapan kesepakatan paket stimulus fiskal AIS sebelum pilpres dan juga di sisi lain pasar menunggu hasil negosiasi Brexit. Terpantau USD melemah ke level 93,72. Sementara USD pasangannya menguat ke level 1,1857. Ponserling juga menguat ke level 1,3040. Dan USD melemah ke 104,68. Untuk selanjutnya, minggu depan USD ini masih agak mix dengan bias yang menguat. Bursa saham Asia pada minggu lalu dalam bias penguatan. Terangkat oleh kembalinya ekspektasi kesepakatan paket stimulus fiskal AIS akan dapat disetujui sebelum pilpres Amerika. Dan kemudian adanya harapan pengobatan obat virus corona. Ya terpantau, indeks Nikkei Jepang menguat ke level 23,517. Indeks Hang Seng Hong Kong juga menguat ke level 24,919. Untuk berikutnya, nampaknya pasar masih wait and see menjelang pemilihan Presiden Amerika. Bursa saham Amerika Wall Street pada minggu lalu umumnya melemah dalam pegerakan yang terbatas. Investor menantikan kepastian stimulus fiskal AIS dan nilainya, besarannya. Terpantau, indeks Dow Jones International Average terkoreksi ke level 28,335. Indeks S&P 500 terkoreksi juga ke level 3,461. Ya, pasar mas dunia spot gold pada minggu lalu menguat. Walau terbatas ke level 1,902 USD per troy ounce-nya. Ini didukung oleh pelemahan matuang dolar dan ketidakpastian pasar menjelang pilpres AS. Untuk selanjutnya, harga emas ini akan cenderung dalam bias penguatannya. Ya, demikian pemirsa setiap Vibis News. Kita sudah membahas bersama Vibis News Market Driven Outlook untuk periode 26 sampai dengan 30 Oktober 2020. Ya, saya disini Alphed Pakasi. Mohon diri sejenak, semuanya stay safe, stay healthy, salam Vibis!